Tidak mentoleri para ASN yang melakukan pelanggaran di lingkup pemerintah Kabupaten Moro Jambi. Sekda Kabupaten Moro Jambi Budi Hartono menyebutkan di tahun ini pihaknya akan segera keluarkan SK pemberhentian terhadap sejumlah ASN yang bermasalah. Sebanyak 4 orang aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Kabupaten Moro Jambi akan dilakukan pemberhentian secara tidak hormat. Budi Hartono, Sekda Moro Jambi sekaligus PLH Bupati Moro Jambi saat ini membenarkan hal tersebut di mana terdapat 4 pegawai negeri sipilnya yang bermasalah dan dalam waktu dekat ini akan segera dikeluarkan SK pemberhentiannya. Alasannya diberhentikan para ASN ini karena melakukan tindak pidana dan tidak masuk kantor. Menurutnya sudah memenuhi syarat dilakukan pemberhentian. Disampaikan oleh Sekretaris Moro Jambi saat ini pihaknya tidak mentoleri para ASN yang melakukan pelanggaran di lingkup pemerintah Kabupaten Moro Jambi. Budi menyebutkan di tahun ini Pemkap Moro Jambi akan segera mengeluarkan SK pemberhentian terhadap sejumlah pegawainya yang bermasalah. Ini sudah kita baru sempat, empat orang. Jadi dekat ini kita keluarkan sekali untuk pemberhentian. Salahannya apa? Salahannya melakukan tindak pidana, kemudian tidak masuk kerja, dan hilang selama beberapa waktu. Itu sudah memusyarat untuk dilakukan pemberhentian. Tidak bisa dihubungi? Tidak bisa dihubungi. Keluarganya juga tidak tahu di mana posisinya. Empat orang ya? Iya. Kalau yang 2022 kemarin, berapa yang dihubungi? Ini rangkaian dari 2022 kemarin. Jadi SKD nanti di tahun 2023 ini untuk keluarganya. Untuk diketahui, para ASN tersebut juga tidak dapat dihubungi dan pihak keluarga pun juga tidak mengetahui keberadaannya. Para ASN yang dilakukan pemberhentian yaitu di Dinas Kesehatan terdapat dua orang. Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil atau Duk Capil satu orang. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau Perkim satu orang. Dengan usia yang relatif muda. Ia juga mengatakan ke depan pemerintah Moro Jambi menginginkan agar ASN tidak ada lagi yang terlibat tindak pidana dan terlibat dalam persoalan lainnya. Lopia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!